Tiba-tiba udah tahun 2023 aja, pastinya banyak hal yang kita nantikan di tahun 2023 ini. Dan salah satunya adalah rilis game baru. Jadi ada game apa saja ya yang bisa kita nantikan untuk tahun 2023 dan mungkin cocok buat masuk radar kalian. Hai, saya Ramster Ilyas dan ini adalah 20 game terbesar dan wajib untuk ditunggu di tahun 2023. Sebelum kita masuk ke video, jangan lupa buat subscribe karena 93% dari viewer kita masih belum subscribe. Lanjut, Fire Emblem Engage yang akan rilis tanggal 20 Januari 2023 di Nintendo Switch. Hadir sebagai seri utama di franchise game strategi andalan Nintendo, Fire Emblem Engage menghadirkan mekanisme yang cukup unik. Dimana kamu dapat bertarung bersama para agen ikonik di serinya. Ini hanya termasuk sebagian dari beragam elemen menarik lain di sistem kombatnya. Seperti kemampuan untuk mengganti battle style tiap unit hingga status break baru untuk sistem weapon triangel. Ilustrator bernama Mika Pikachu kali ini ditunjuk sebagai desainer karakter untuk gamenya yang dimana dia memang punya ciri khas untuk menggabungkan segian banyak warna. Dan ini cukup terlihat di gamenya sendiri. Ada Forspoken yang bakal rilis tanggal 24 Januari 2023 di PlayStation 5 dan PC. Forspoken sendiri menceritakan tentang Frey yaitu pemuda dari New York yang terbawa ke Atiyah yaitu dunia yang sangat indah tapi kejam. Demi menemukan jalan pulang, Frey harus berjuang menggunakan kekuatan magic barunya untuk bertahan hidup dan melawan monster di Atiyah. Bisa dibilang Forspoken ini adalah game bertema isekai. Kita sempat nyobain demonya dan bisa dibilang combat Forspoken menggunakan magic itu sangat seru dan fast-paced sekali. Dan itu sudah cukup menjadi alasan buat kalian yang suka action combat nungguin game yang satu ini. Kalian bisa lihat gameplay demonya di channel kita. Dead Space Remake rilis 27 Januari 2023 di PlayStation 5, Xbox Series, dan PC. Buat kalian yang belum tahu apa itu Dead Space, game ini menceritakan tentang Isaac Clark, seorang ingenjur pesawat luar angkasa USG Isimura yang terjebak dan harus memperbaiki kapal tersebut agar bisa pergi dari tempat itu. Akan tapi, Isaac juga harus bertahan hidup dari alien yang sudah menginvasi kapalnya dan merubah krum mereka menjadi monster necromor. Dead Space originalnya sendiri dirilis pada tahun 2008 lalu yang sudah berumur kurang lebih 15 tahun. Dan remake ini akan membawa suasana mencekam dan menegangkan game originalnya ke level yang lebih tinggi dengan teknologi next gennya. Buat pecinta game horror, Dead Space Remake patut untuk ditunggu. Hogwarts Legacy rilis tanggal 10 Februari 2023 untuk PlayStation 4, 5, Xbox Series, Xbox One, Switch, dan PC. Hogwarts Legacy adalah game open world RPG yang bakal bersetting di universe dari buku novel Harry Potter. Di sini kalian akan ditempatkan sebagai murid di Hogwarts dan kalian bisa bereksplorasi dan menemukan banyak puzzle dan juga misteri di Hogwarts. Tidak hanya itu, kalian juga bisa kustomisasi karakter sesuai yang kalian inginkan. Kalian juga bisa menjalankan kehidupan layaknya murid Hogwarts seperti belajar meracik Ramon Potion, mencari makhluk sihir, berlatih menggunakan sihir, dan menjadi penyihir yang kalian inginkan. Tidak hanya itu, kalian juga pemegang kunci dari rahasia kuno yang bisa memecah belah dunia persihiran. Buat pencinta serial Harry Potter, pasti kalian udah nungguin game yang satu ini. Wild Hearts rilis tanggal 17 Februari 2023 di PlayStation 5, Xbox Series, dan PC. Wild Hearts adalah game dengan konsep berburu monster yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar gamer. Namun Koei Tecmo cukup berhasil meracik lewat berbagai ciri khasnya seperti berbagai senjata unik, gameplay yang lebih agresif, grafis fantastis, hingga latar berlanggan dunia fantasi Jepang di era kuno yang menggugah. Semua elemen tersebut membuatnya berasa original. Belum lagi mereka juga memberi player berbagai macam alat yang bisa dibangun untuk membantu player dalam berburu. Kalau kalian suka dengan game berburu monster, Wild Hearts menarik untuk ditunggu. Wolong Fallon Dynasty dirilis 3 Maret 2023 untuk PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dan PC. Wolong Fallon Dynasty adalah game Souls-like yang diracik oleh tim ninja. Developer dibalik game raksasa seperti Nioh. Game tersebut memiliki kelebihan gameplay yang lebih agresif dengan mobilitas karakter yang lebih leluasa. Opsi kustomisasi karakter hingga kehadiran pemilihan elemen yang unik sebagai basis pemilihan progres, build, dan gameplay para pemain. Wolong Fallon Dynasty memiliki banyak elemen yang membuatnya tetap terasa unik dan menarik untuk pencinta genre Souls-like. Setelah mengalami banyak delay, Skull & Bones kini sudah ditargetkan rilis pada 9 Maret 2023 mendatang untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan juga PC. Skull & Bones akan membawa pemain sebagai bacak laut biasa yang memiliki ambisi besar untuk meraih ketenaran tertinggi di seluruh lautan. Gamenya akan berfokus pada konten multiplayer dengan segudang aktivitas seperti adanya berbagai misi, shop, crafting, dan interaksi antara pemain. Dan juga ada eksplorasi serta menyelesaikan event khusus. Sistem kombatnya cukup seru layaknya Black Flag dengan kustomisasi yang lebih masif. Star Wars Jedi Survivor yang akan rilis tanggal 17 Maret 2023 untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan PC. Star Wars Jedi Survivor akan melanjutkan perjalanan Cal Kestis dari game sebelumnya. Ceritanya sendiri akan bersetting 5 tahun setelah kejadian game sebelumnya yaitu Star Wars Jedi Fallen Order. Dan perjuangan Cal sebagai satu-satunya Jedi terakhir yang bertahan semakin sulit. Star Wars Jedi Survivor akan menawarkan planet baru dan berbagai style kombat baru yang bisa kalian mainkan. Buat yang ngikutin story Star Wars Jedi Fallen Order, game yang satu ini patut untuk ditunggu. Resident Evil 4 Remake, rilis 24 Maret 2023 untuk PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, dan PC. Game Resident Evil paling legendaris ini bakal mendapatkan remake-nya. Dengan teknologi grafis next-gen, gameplay yang lebih modern, dan cerita yang digambarkan ulang. Setidaknya itu yang mereka sampaikan di halaman Steam mereka. Tapi sepertinya untuk cerita secara garis besarnya sendiri tidak akan berubah. Agir Leon S. Kennedy akan tetap ditugaskan untuk menyelamatkan anak presiden asli keraham. Buat pecinta serial Resident Evil, tentunya Resident Evil 4 Remake tidak bisa dilewatkan. Dead Island 2 yang bakal rilis 28 April 2023 di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dan PC. Penantian yang lama selesai juga. Dead Island 2 yang sudah dipamerkan trailernya sejak E3 tahun 2014, akhirnya mendapatkan tanggal rilis yang pasti. Ya walaupun sempat dilew lagi akhir tahun ini dari tanggal 3 Februari jadi 28 April 2023, tapi setidaknya kita tahu kalau Dead Island 2 sudah dekat. Dead Island 2 sendiri akan memberikan kalian experience membunuh zombie dalam first-person view, dengan berbagai senjata, dan tentunya dengan humor khas seri Dead Island. Game-nya sendiri akan bersetting di Los Angeles, jadi kalian bakal bisa lihat suasana kota Los Angeles kalau ada wabah zombie bakal seperti apa. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom rilis 12 Mei 2023 di Nintendo Switch. Setelah penantian yang cukup lama sejak awal rilisnya konsol Nintendo Switch, para fans The Legend of Zelda Breath of the Wild akan segera kedatangan sequel-nya dalam beberapa bulan lagi. Diberi judul The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, sejauh ini gamenya terlihat masih mengambil setting open world yang relatif sama. Tapi di saat yang sama cukup fresh lewat porsi eksplorasi di atas langit yang sepertinya akan menjadi fokus baru, hingga lebih banyak kemampuan magis dari gadget baru Link. Sayangnya hingga sekarang pihak Nintendo tidak memberikan banyak detail mengenai gamenya, bahkan trailer paling barunya hanya memberi sedikit cuplikan gameplay. Street Fighter 6, 2 Juni 2023 untuk PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, dan PC. Fighting game yang satu ini nggak perlu banyak dijelasin sih, tapi pasti pencinta genre ini udah nungguin rilisnya Street Fighter 6 dengan sabar. Street Fighter 6 memberikan banyak hal baru di genre ini, tidak hanya karakter dan map baru saja, akan tapi gameplaynya juga diubah dengan fitur-fitur baru, seperti ada drive system untuk kombo khusus, hingga kontrol modern yang lebih mudah untuk nyubi. Tidak hanya itu, Street Fighter 6 menawarkan grafis dan art style yang sangat stylish, dengan tema yang sangat menekankan Street Fight. Jadi buat kalian yang suka dengan genre fighting game, atau mungkin mau nyobain fighting game buat pertama kali, Street Fighter 6 bakal menarik buat kalian tungguin. Diablu 4 direncanakan rilis pada 6 Juni 2023 mendatang, untuk PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dan PC. Kekhawatiran vers akan diablu 4 yang sempat mengalami gangguan pada proses pengembangannya, kini sudah berangsur sirna. Karena sekarang gamenya bisa dibilang hampir rampung. Kami bahkan sempat berpartisipasi dalam sesi close beta endgame yang lumayan seru, dan tidak memiliki banyak komplain berarti dari pengalaman yang ditawarkan. Impresi awal kami intinya cukup positif, dan dapat melihat potensi besar akan sequel baru dari franchise action RPG legendaris ini. Jadi semoga saja rilis versi finalnya dapat menjawab ekspetasi fans yang mungkin belum sepenuhnya teriakinkan. Kalian bisa lihat gameplaynya di channel kita. Final Fantasy XVI rilis 22 Juni 2023 untuk PlayStation 5. Final Fantasy XVI adalah judul terbaru dari serial utama Final Fantasy. Gamenya akan bersetting di Valistea, sebuah dunia yang terbagi menjadi 6 negara dengan power dan dominasinya masing-masing. Dan ketegangan antara negara pun semakin tinggi dengan seiringnya black yang mulai menyebar. Kalian sebagai Cliff Rosefield menjadi saksi hancurnya kerajaan yang kalian tepati, dan Clive dalam perjalanan untuk balas dendam. Dia pun semakin masuk ke dalam konflik antar negara. Final Fantasy XVI akan menawarkan gameplay yang lebih action dengan berbagai magic dan summon yang bisa kalian gunakan. Kalau kalian suka dengan serial Final Fantasy, game yang satu ini patut untuk ditunggu. Marvel Spider-Man 2 yang bakal rilis di musim gugur 2023 untuk PlayStation 5. Belum ada detail yang mendalam tentang cerita dari gamenya itu sendiri, akan tapi dari trailer yang ada kita akan mengikuti cerita Peter Parker dan Miles Morales kembali. Venom pun bakal hadir di game Marvel Spider-Man 2 ini. Kesuksesan game originalnya dan spin-off Miles Morales cukup membuktikan kalau Marvel Spider-Man 2 patut untuk ditunggu. Stellar Blade akan dirilis eksklusif untuk PlayStation 5 pada tahun 2023 mendatang. Stellar Blade adalah game action hack and slash di mana pemain mesti jago mengkombinasikan antara kombo dan juga skill yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu beta dan burst. Gaya bertaruhnya sendiri cukup memanjakan mata dengan berbagai elemen melee hingga shooter, ditambah dengan kualitas grafis yang fantastis. Gamenya terasa nyaman dipandang untuk dimainkan. Buat kalian yang udah nungguin game eksklusif PlayStation 5 baru, yang satu ini patut untuk ditunggu. Grand Blue Fantasy Railing yang masih ditargetkan hadir pada 2023 untuk PlayStation 4, 5, dan PC. Nama Grand Blue Fantasy Railing mungkin masih dianggap sebagai mitos oleh sebagian orang. Tapi kami punya keyakinan besar kalau 2023 akan jadi tahun di mana game ini akan benar-benar rilis. Setelah sekian lama tertunda, akhirnya developer Sai Game sudah mencapai fase pengamakan terakhir dan berencana akan membagikan update terbesar gamenya pada pertengahan Januari nanti, termasuk kesempatan untuk menjajal game ini secara langsung di eventnya. Sejauh ini gamenya memang terlihat begitu memukau dan terlihat jelas sudah mendapat perombakan lebih sejak pertama kali diumumkan. Armored Core 6 Fires of Rubicon, rencananya akan rilis untuk PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series, dan PC pada 2023 nanti. Jauh sebelum nama From Software dikenal luas sebagai kreator di balik franchise Soulsborne dan pencetus genre Soulslike, mereka sudah memiliki reputasi yang cukup tinggi di kalangan para pencinta game meka lewat franchise Armored Core. Setelah hampir satu dekade lamanya, mereka akhirnya telah resmi mengumumkan seri baru Armored Core 6 Fires of Rubicon. Kabar baiknya, game ini masih akan menjaga identitas penuh dari franchise-nya, sesuatu yang sangat berbeda dari angkapan fans yang mungkin merasa kalau mereka akan membuat ribut atau mengimplementasikan sistem kombat berkaya Soulslike. Stalker 2 Heart of Sourobil direncanakan rilis tahun 2023 untuk Xbox Series dan PC. Selain dari efek pandemi beberapa tahun kebelakangan ini yang mempengaruhi produktivitas sang developer dalam mengembangkan Stalker 2, developer asal Ukraina tersebut juga sempat terkena dampak dari perang dengan Rusia yang semakin menunda perilisan gamenya. Meski begitu, gamenya sendiri berada dalam status yang cukup baik dan semakin menegati rampung. Bisa dibilang ini adalah sequel game FPS survival yang sudah begitu lama dinanti, di mana para fans dibuat sangat takjub dengan kualitas grafis fantastis dengan Unreal Engine 5 yang sangat mendukung atmosfer post-apokaliptiknya. Assassin's Creed Mirage akan menjadi judul baru dari serial Assassin's Creed yang bersetting di Baghdad dan mengikuti cerita Basim Ibn Ishak. Sayangnya masih belum banyak detail mengenai Assassin's Creed Mirage, akan tapi kabarnya game ini akan menonjolkan gameplay stealth ala Assassin's Creed klasik. Dan tidak seperti trilogi sebelumnya yang lebih ke game RPG, di mana hal itu membuat game ini patut untuk dinantikan apalagi kalau kalian adalah fans dari Assassin's Creed original. Belum ada tanggal rilis pasti, akan tapi gamenya direncanakan rilis tahun 2023. Dan ini dia beberapa game yang nggak sempat masuk ke list utama kita. Itu dia 20 game terbesar dan wajib untuk ditunggu di 2023. Apakah ada game yang menarik perhatian kalian? Atau mungkin ada game yang belum masuk ke list ini dan kalian nungguin? Komen di bawah. Like dan share video ini ke teman kalian yang juga butuh rekomendasi buat tahun 2023. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan tombol notifikasi biar nggak ketinggalan video lainnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir video dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.